Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari IPB University, Bapak Luki Adrianto, Ketua Departemen Perikanan Tangkap, Bapak Dr. Ingenyur Sugeng Hariwisudo, Narasumber, Pak Mahmud, Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Profesor Indrajaya, selaku dosen, akademisi, Pak Jim Sten, Asosiasi Pursen, Impunan Melayan Pursen, Pak Agus, tadi memang betul manggilnya agak-agak nama susah kalau nama lengkapnya, lebih baik, lebih senang dengan panggilan Pak Black. Ibu Tri, moderator, dan seluruh peserta yang saya lihat sudah hadir 235 partisipan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Joko Lelono, ada Pak Agus Budiman, ada Pak Saud. Mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu, ini teman-teman lama. Jadi, terima kasih perkenan sudah hadir di ruangan kita untuk berdiskusi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Triwiji Nuraini tadi. Saya sedikit menyampaikan bahwa kita memang perlu melakukan langkah-langkah strategis saat dan pasca pandemi COVID-19. perlu pendekatan-pendekatan yang ekstraordinari sebagaimana disampaikan oleh Presiden. Hal ini kita pahami bahwa semua lembaga internasional memprediksi terjadi kelesuan ekonomi yang mengarah pada resesi global. UMKM, Yusaha Mikro Kecil Menengah, Indonesia sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius, yang pada sesi ini kita akan fokus mengurai bagaimana sektor usaha perikanan tangkap bisa survive dan menghasilkan kesejahteraan bagi nelayan dan stakeholder. 211 negara telah terdampak COVID-19 dengan data kematian mencapai lebih 75 ribu. Untuk mengangkat bisnis perikanan tangkap, ini perlu kerja koordinasi antar lembaga dan kementerian. Setidaknya mencakup ketahanan pangan lokal dan nasional memastikan bahwa proses produksi berjalan. Yang ketiga, tindakan untuk memastikan bahwa supply memenuhi sinkron dan dengan demand. Yang keempat, tindakan untuk melakukan monitoring terhadap pasar. Jadi, kalau kategori nelayan kecil berdasarkan undang-undang itu 10 titik ke bawah. Kalau hari ini kayaknya kita bahas yang menengah ke atas, yang data terakhir tadi malam saya cari, dapatkah izin dari pusat itu ada 5.310 izin kapal. 1.100-nya itu adalah izin kapal pursen. Untuk Tuna 21, pancing rawai ada 26. Dari 5.300 tadi, menghasilkan satu penerima negara, PNBP, yaitu kurang lebih 521 miliar. Kalau di kategori bisa rata-rata bisa satu miliar, berarti satu kapal. Di situ ada kategori kapal penangkap, ada kapal pengangkut, kemudian ada kategori kapal pengangkut dan kapal penangkap. Saya ingin sampaikan yang pertama, sembari kita membawa transformasi yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, kita harus terus melanjutkan. Kita harus bersama-sama akademisi, teman-teman pelaku usaha, teman-teman di pemerintahan bersama-sama. Tahun 2016 kita sudah melakukan ukur ulang kapal. Ukur ulang kapal ini bagian dari transformasi tahap awal. Tahun 2017-2018, teman-teman pelaku usaha sudah menyampaikan tentang data kapalnya. Nah ini memang ada batasan konstrin-konstrinnya yang mengakibatkan akhirnya para pelaku usaha menempuh jalur yang sederhana. Katakanlah ada batasan kapal yang 200 GT. 200 GT, Ibu Yobi, masuk akal nggak? Kalau kemudian kapasitas pelakannya sendiri 250 ton. Kalau dulu tahap awal 2016 itu kita ukur ulang, ini Pak Black, Pak Jim, itu 7 GT ternyata akhirnya jadi 60 gros ton. Kemudian tahun 2017-2018 sudah dibenahi nih Pak Dekan, sudah mendekati 70 gros ton. Tapi karena ada batasan GT tadi, ketika kita ringnya mendekati angka 200 atau 150 itu agak tanda kutip perlu kita bersama-sama. Para peneliti, para pelaku usaha, bareng-bareng. Bener nggak sih ini? Kenapa? Dengan perbaikan ini saja, dengan perbaikan ini saja, maka negara akan mendapatkan nilai tambah dari penerimaan negara itu 100 persen. Yaitu 521 miliar, maka kalau ini kita benahi, itu kurang lebih akan mendapatkan penerimaan negara bisa mencapai 1 triliun. Dalam rangka itu, perlu juga AKP, pemerintah melakukan pendataan, full storage, dan seterusnya, penyulung melakukan pendataan segala macamnya untuk kaitan dengan polisi-polisi yang ada. Setelah kita menghitung penerimaan negara, penerimaan negara naik, itu ada satu yang menurut saya kesempatan yang luar biasa. Mempertimbangkan bahwa akan ada gelombang tenaga kerja di kelompok, di kota kembali ke kampung akibat PHK atau pabrik tidak berproduksi, perikanan tangkap dapat memberikan lapangan kerja dengan catatan, satu, untuk wilayah pengelolaan dengan kelimpahan stok plajik itu. Itu diberikan kesempatan kepada para pelaku usaha ini untuk melakukan usaha penangkapan di WPP berdekat dan tidak bertentangan undang-undang. Artinya dia bisa dua WPP. Itu paling tidak kontribusinya kalau itu diberikan kesempatan, satu, dia bisa bayar PNBP karena perbaikan ukur kapal tadi secara bersama-sama, FK2PT, kemudian kampus, dan seterusnya ikut bareng-bareng dengan Kementerian Perhubungan yang punya mengeluarkan perusak ter. Kemudian akan ada WPP 2 tadi. Oh, dia tetap bisa melaut dalam satu tahun ini hingga akhir Desember 2020. Itu kurang lebih tidak kurang dari 6 triliun penerimaan yang bisa diterima oleh pelaku usaha dari kegiatan ini. Kemudian menampung tenaga kerja yang luar biasa. Jadi tenaga kerja bisa produktif, kemudian bisa melaut dengan tentu dengan menerapkan protokol sebelum melaut, mereka harus dicek semua setelah itu sehat, baru mereka dibolehkan melaut, pulang dengan konsisi ini, maka kesempatan untuk mendapatkan ikan berproduksi dan produktivitas mereka akan naik. Jadi satu, penerimaan negara akan naik. Kedua, produktivitas akan naik. Yang pertama justru sebenarnya kita menuju legal, reported, and regulated. Jadi perikanan tangkap kita, PSP akan tetap ada program studinya sampai kapanpun. Karena kegiatan kita tetap memiliki legal, reported, and regulated. Jadi positioningnya saya kira kita bersama-sama bagaimana tambahan-tambahan sekarang kesempatan BBM relatif masih murah begitu, masih memungkinkan tum laut sehingga ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai nilai tukar nelayan kita akan terus turun, kemudian kesempatan kita berproduksi makin rendah, ini akibatnya akan berdampak kepada daya serap tenaga kerja, perekonomian kita tentu saja. Kemudian kita juga minta pemerintah menunjukkan tol laut khusus mengangkat river container dari sentra-sentra yang ditentukan pemerintah. Jadi agar apa hasil-hasil laut ini bisa segera diterima kemudian di bagian dari pangan kita. Dan kita juga perlu memperkuat pasar lokal kita. Nah, jadi ikan-ikan segar hasil tangkapan dari nelayan, dari Pak Jim, dari Pak Black tadi, bisa langsung dimanfaatkan oleh pasar lokal kita. Jadi ikan beku, ikan segar kita prioritaskan untuk diberikan kepada para yang mungkin yang kena terdampak COVID dan seterusnya ini luar biasa. Dan gerakan makan ikan, gemarikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memang masih terbatas anggarannya masih 40 miliar. Tapi kalau seandainya PNBP tadi naik 100 persen dari 521 miliar, maka akan naik menjadi 1 triliun. Itu saja sudah bisa memberikan kontribusi. 20 persen bisa dimanfaatkan oleh pusat, 80 persen itu dimanfaatkan oleh daerah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang hadir dan kepada pelaku usaha juga yang hadir dan para mahasiswa, para dosen, dan akademisi yang hadir pada ini. Dan mohon maaf kalau seandainya kesempatan ini masih ada banyak kekurangan-kekurangan, tentu saja Pak Dekan kita akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan mohon selalu masukan dan arahan dari Bapak Dekan, dari semua Dekan tentu yang terlibat di sini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.